Pemirsa ini diduga sopir lupa mengunci kabin kemudi, sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar milik PT. Pertamina mengalami kecelakaan di Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya karenanya truk tewas tajep di ruang kemudi, sementara sang sopir dan juga seorang pengendara ojek online terluka. Arus selalu lintas di jalan Dr. Wahidin Semarang sontak macet setelah sebuah truk tangki pengangkut BBM milik Pertamina ini mengalami kecelakaan selasa petang. Peristiwa naas itu disebabkan oleh sopir yang lupa mengunci kabin truk sesaat sebelum laju, usai melakukan perbaikan mesin. Sang sopir mengalami kesulitan mengendalikan laju truk, lantaran kabin truk terangkat bagian belakangnya hingga posisi kaca depan menunduk. Akibatnya saat melintas di turunan Tanah Putih Semarang, truk menerobos lahan kosong di sisi kanan jalan dan baru berhenti setelah menabrak sebuah bangunan. Di dua kali perbaikan rem, yang pertama aman, yang kedua di kali ini itu udah bisa cuman ngutupnya kepala kabinnya kurang keceng. Udah jalan waktu turunan sini, mandu-mandu, gak bisa ngendalikan sampai masuk ke perjayaan musibah. Sopir dan kernetnya dievakuasi oleh tim gabungan Basarnas Semarang. Namun sayang, kernet truk bernama Arsyad, warga Tengaran Semarang, tewas akibat terjepit di kabin kemudi. Dalam ketelakan itu, seorang pengendara ojek online turut menjadi korban lantaran terserempet badan truk. Yang satu, sombernya masih dirawat di Ambulinibat, di seberang jalan sana. Untuk keneknya MB, saat ini sudah diambulan, akan dibawa ke RS Karyadi. Jenazah kernet truk dibawa ke rumah sakit Karyadi Semarang, sementara dua korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.